Intro Kita masuk Kuburan saja Ada disitu kuburan disitu Makbaroh namanya Masuk ke lewat situ Ada doa yang diucapkan oleh kita yang masih hidup Mengucapkan salam Banyak redaksinya Yang paling mas'hur dua Assalamualaikum ya ahladiyar Yang kedua adalah Assalamualaikum ya ahlal kubur Alangkah kagetnya Kalau salam kita ini berjawab Assalamualaikum ya ahlal kubur Uyuk-uyukkan di jeruk Waalaikum salam Kaget itu kita Makanya mereka sudah meninggal Tidak wajib lagi untuk senantiasa Menjawab salam kita Yang ketiga adalah Orangnya masih hidup, tidak meninggal Orangnya lagi tidak sholat Tapi ternyata hilanglah dia Akal sehatnya Bahasa sederhananya mungkin orang gila Maka orang gila Dia tidak wajib Untuk menjawab Salam Alhamdulillah Kita sholat tadi sudah Berarti sekarang lagi tidak sholat nih Yang kedua Kita masih hidup Karena kita belum dikubur Dan kita akal sehat Kita masih ada Berarti kita tidak gila Maka siapapun yang mendengar Ucapan salam Wajib baginya Untuk menjawab Salam ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon cakepnya ya Jalan-jalan ke rumah Pak Ahmad Kurang cakep Jalan-jalan ke rumah Pak Ahmad Pak Ahmad Ahmad Jubaidi Lagi-lagi Jalan-jalan ke rumah Pak Ahmad Pak Ahmad Tukang jualan tomat Kalau anda mengaku Umat Nabi Muhammad Jawab salam saya Dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ketua DPD PKS Kabupaten Purwakarta Bapak Haji Arief Kurniawan Yang selalu memberikan support pada kami Selaku Orang-orang yang ada di tengah-tengah umat dan masyarakat Untuk memberikan namfaatnya kepada umat ini Yang kami hormati Dari kaderisasi yang muncul BKO BPJE Ada guru saya Ustaz Toha juga Alhamdulillah Salam takdim untuk beliau Dan seluruh kader Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Yang Allah muliakan Puji syukur Kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberikan nikmat Nikmat sehat Nikmat ukhwah Nikmat ibadah Dan nikmat-nikmat yang lainnya Mudah-mudahan nikmat ini Datang kepada kita Terus mengalir tanpa henti Seiring dengan kesyukuran Yang Allah juga berikan Kepada hati-hati kita Sehingga kita adalah termasuk orang-orang Yang pandai bersyukur Amin ya Rabbah Alamin Salawat serta salam Tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarga Para sahabat Para tabi'in Tabi'u tabi'in Wa tabi'ihim Bi'isanin lemidin Mudah-mudahan semuanya Yang hadir di tempat ini Adalah orang-orang Yang nanti Bukan hanya dipertemukan Dan dipersatukan Di tempat ini saja Tapi tempat ini Menjadi saksi Bahwa kita semuanya Akan ada di dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Dengan wasilah Kita mendapatkan Syafaatul Udmah Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ibu bapak sekalian Yang saya lihat hari ini Alhamdulillah Udah gak sabar Mungkin untuk belanja Dan sudah ada yang belanja Makanya saya Ceramahnya juga Gak usah lama-lama Takut semangkanya Keburu dingin Ada semangkanya Gak ada ya Tapi saya lihat Warna oranye semua Yang banyakan disini Pada kesempatan ini Izinkan saya Untuk membahas tema Yang tertulis di depan Ini karena Ini temanya banyak bang Muludan kita belum bang Kita belum muludan Sekarang juga muludan Muludan berarti Memperingati Kelahiran Nabi Muhammad Kebetulan juga Hari Pahlawan juga Kebetulan juga Kemarin hari Santri juga Hari besarnya Kita banyak di Indonesia nih Alhamdulillah Hari Pahlawan iya Termasuk hari ayah Juga iya Hari apa lagi ibu Hari minggu Hari minggu juga ini Hari minggu Kuturut ayah ke kota Itu biasanya begitu Semuanya diramu Dengan tema Yang ada di depan Kepahlawanan Nabi Muhammad Sebagai ruh Untuk berkhidmat Kita di tengah-tengah umat Hadirin ibu bapak Yang dimuliakan Mari kita lihat Mari kita lihat Kalau kita ngomongin Kepahlawanan Kiblatnya Ceritanya itu Yang ada di Surabaya Tapi harus tahu Semuanya Bahwa Bung Tomo Ketika memekikan takbir Pun ruhnya adalah Ruh beragama Islam Berkeyakinan kepada Din yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Maka tidak ada yang Lebih menggetarkan Pada waktu itu Ketika mereka berjuang Kecuali pekikan takbir Disambut oleh kaum muslimin Yang sedang berjuang Pada waktu itu Tak peduli posisi Apa mereka pada waktu itu Ada orang yang punya uang Ada yang tidak Ada yang jelas-jelas tentara Ada yang sipil Semuanya berkolaborasi Untuk mendapatkan Kemenangan Dan mempertahankan Kemenangan itu Itulah yang disebut Dengan titiknya Ketika disebut Dengan kepahlawanan Kalau ternyata Kita berkaca Dengan keadaan Seperti ini Mengapa Sampai Bung Tomo Dan kawan-kawan Pada waktu itu Menikah ke Untuk senantiasa Mengeluarkan Password kemenangannya Yaitu namanya Adalah takbir Ingat bang Password kemenangan Namanya adalah takbir Maka ketika nanti Ucapkan takbir Jangan yang keluar Takbir Luak white copy Dengan siapa dimana Itu mah Apa quiz itu mah bang Beda lagi passwordnya Maka ketika memang Dipastikan dengan kalimat Allahu Akbar Tidak ada yang lebih besar Tidak ada yang lebih penting Tidak ada yang lebih prioritas Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mohon maaf Mungkin banyak diantara kita Kalau kita menyebutkan dengan Apa arti Allahu Akbar Kita masih menyebutkan dengan kalimat Bahwa arti Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar Guru saya menyebutkan Yang kamu sebutkan dengan kalimat Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar Itu baru terjemahannya Terjemahannya Bukan artinya Karena arti dari Allahu Akbar itu adalah Tidak ada yang lebih penting Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berpartai pun Goyahnya adalah Allah Berkhidmat pun Goyahnya adalah Allah Mengabdi pun Goyahnya adalah Allah Menjadi istri solehah Goyahnya karena Allah Menjadi suami yang tanggung jawab Goyahnya karena Allah Semuanya Alhamdulillah Maka kita sebutkan Puncak daripada setiap ketigian Allahu Goyah Tuna Tidak ada yang lebih penting Kecuali Allah Tidak ada yang lebih berharga Kecuali Allah Tidak ada yang lebih prioritas Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka ketika kita acara Dalam keadaan seperti ini pun Ini adalah panggilannya Karena Allah Goyah Tuna Tujuan kita karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita sedang berikhtiar Mengenalkan Orang ini Logo baru ini Ada yang masih pakai baju Logo lama gak bang Berarti abang tanggung jawab tuh Beliin tuh Diganti sama logo yang baru Yang orang itu bang Bukan yang kotak-kotak bang Alhamdulillah Maka kalau ternyata ini ihtiar Ihtiar kita bukan hanya itu Mengenalkan warna Mengenalkan bentuk Tapi ihtiar kita mengajak mereka Kepada din Allah ini Itulah tujuan kita Bonusnya Allah jadikan mereka konstituen dan pendukung kita Saya minta semuanya untuk menjawab takbir saya Takbir 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 Itulah yang terdengar semangatnya Maka ada modal untuk senantiasa merebut Kemerdekaan itu Mempertahankan kemerdekaan itu Yang pertama itu adalah keteguhan hati Bahasa kerennya Kalau Bang Pendik bilang Namanya itu adalah istiqomah Tapi buat Bang Pede istiqomah punya arti lagi Apa Bang istiqomah? Ikatan suami takut istri komodi imah Beda lagi itu Beda lagi Hayang kawin oke Hayang kawin deh gitu bisa Kusahab Bang Pede punya Namanya adalah LSM Apa LSM? Ya beliau penasehatnya Saya anggotanya Mohon maaf ini Ya itu Pak Beda Bang lah ya Tapi keteguhan hati ini Ada Karena yang bisa memberikan garanti istiqomah itu Adalah ketika kita beriman pada Allah SWT Istiqomah gak tergoyah Istiqomah gak mudah tergoyahkan Istiqomah gak mudah kita ini Apa namanya berpaling kepada hati yang lain Istiqomah itu adalah keteguhan hati ini Yang paling harus diteguhkan dalam jiwa kita Dalam hati kita Yaitu adalah keteguhan beragama Islam Maka setiap kita mengatakan Aman tu billah Aku beriman pada Allah SWT Thumma stakib Setelah itu beristiqomahlah dengan keyakinan ini Maka yang dilakukan oleh kita semuanya adalah Harus bernafaskan lillahi ta'ala Satu Karena ini udah ada buku-buku yang harus dibaca Ada semangka yang harus dimakan Ada tehnya juga manis ya Takutnya Keburuhan Ada itu ada situ Ada semangka Semangka Semangat kakak itu semangka juga Yang kedua Ketika kita berkhidmah Butuh apa Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Namanya adalah As-saja'ah Saja'ah itu artinya adalah keberanian Orang berjuang Kalau ternyata gak punya Modalnya adalah keberanian Maka dia tidak akan pernah bisa melaksanakan Apa yang dijadikan Tujuannya Maka kita juga sama PKS itu punya tujuannya Ketika mempunyai tujuan ini Harus ada bekal Saja'ahnya Saja'ah itu adalah keberanian Apa keberanian kita Pengorbanan kita Tadhiyah kita Intima kita Dalam Rangka Menyiarkan Da'wah Konstitusi ini Maka betul-betul Saja'ah itu harus ada Di tengah-tengah kita Ada yang mengartikan Keberanian itu adalah Harus mempunyai Fisik yang kuat PKS ada tuh Ngajak senam-senam Ibu-ibu Bapak-bapak Ya cuman kadang-kadang Malu-malu aja Kadang-kadang bedanya Kita sama tentara Begitu bang Kalau tentara Maju terus Pantang mundur Kalau kita Maju perut Pantang mundur Merdeka juga Ujung-ujungnya Ya kan Karena kurang olahraga Ada yang olahraga Disitu bulut Masya Allah Udah semi Dengan apa namanya Tawaf aja Tujuh balik Baru pulang Yang kemarin tuh Minggu kemarin Ada juga yang Saja'ahnya Bermodalkan dengan itu Ketika memang Adalah dengan tubuh kuat Disediain tuh Yang namanya olahraga Ada yang melalui Dengan bisnisnya Ada teman-teman BPJE Yang hari ini Masya Allah Kelihatan berdagang juga Yang hari ini juga sama Modal Saja'ah Diberikan kepada kita Semuanya Bagi siapa saja Yang mau konsultasi Pernikahan Ada Konsultasi kesehatan Ada Konsultasi yang lainnya Juga ada Nanti akan ada Stand-stand seperti itu Insya Allah Wah 2 menit lagi bang Habis waktunya bang Masya Allah Para jamaah Ibu bapak yang dimuliakan Allah SWT Maka ada modal ketiga Berbicara tentang Bagaimana untuk Senantiasa kepahlawanan Jiwa kepahlawanan Nabi Muhammad ini Sebagai ruh Dalam kita berkhidmat Di tengah-tengah umat Yaitu adalah Assobru Harus punya Kesabaran Dalam hal seperti ini Banyak orang-orang Yang melihat kita Ada orang yang melihat kita Dengan penuh Sukacita Ih hebat ya PKS bisa gitu Seperti yang dilaporkan Oleh bapak ketua DPD Hebat Hebat PKS bisa gitu Nah orang tiga Itu omongan dari Partai sebelah Mengatakan bahwa Ternyata gini PKS Membisa kompak Isu kepahlawanan Ada Islu PHBI Ada PHBN Ada Selalu ada Di setiap lini PKS itu Alhamdulillah Boleh tepuk tangan semuanya Buat kita semuanya Maka Yang disebut dengan Akhdul manfaahnya Oleh masyarakat itu Harus ada Tapi di sisi lain Setiap orang Ada yang setuju Ada yang tidak Dihadapi dengan penuh Kesabaran Numuknya Perkembangannya Dari sini Mudah-mudahan ada Ada Ustadz Lukey Di situ Dengan kesabarannya Nunggu Siapa yang mau Bikin KTA Langsung bikin KTA Berapa jam? Setengah jam? Satu jam Kalau satu jam Perasaan itu yang Logoknya bang Begitulah Satu jam cair Itu ya Itu ya Ini yang ketawa Biasanya suka minjem duit Yang diem-diem aja Tidak tahu Punya duit Apa enggak Biasanya Maka yang hari ini Dihadapi dengan penuh Kesabaran Perjuangan kita Sekali lagi Bukan hanya hari ini Kita menapaki Dakwah ini Dari puluhan tahun Lalu Kiadah-kiadah Kita sudah Memulainya Sekarang kita Generasinya Selanjutnya Anak-anak kita Maka saya senang Pada dokter ini Agak terlambat Mohon maaf Berdokter karena saya mengajak Satu kompi keluarga saya Saya bawa ke sini Boleh tepuk tangan lagi dong Gak ada apresiasi Abad buat gue bang Nasehallah bang Dibawa keluarga Karena apa Mahabah kita Kepada Hizub ini Kecintaan kita Kepada ini Semuanya adalah Harus sampai Kita tularkan Kepada anak-anak kita Turun-temurun Kita adalah Didikan orang tua kita Jujur Kalau ngomongin masalah tarbiah Saya adalah Orang yang pada waktu itu Dididik oleh orang tua Dan kadar-kadar sebelum saya Pada waktu itu Mendidik saya Sampai menjadikan Seperti ini Dan setiap hari ini Juga harus saya itiarkan Bahwa anak-anak Saya juga harus Melanjutkan dakwah ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Maka itulah semangat kita Ada istiqomah Ada asyajah Ada juga ashabru Modal tiga ini Yang ditularkan Dari Nabi Muhammad S.A.W. Untuk sama-sama berjuang Untuk mendapatkan Bagaimana Kebaikan dunia Dan akhirat itu Saya rasa cukup Mudah-mudahan Semangkanya masih dingin Kok semangka mulu Dari tadi ya Takutnya Semangkanya keburu dingin kan Mudah-mudahan Allah S.W.T. Meritui setiap langkah kita Ini adalah Tujuan kita Untuk mendekatkan diri Pada Allah S.W.T Membuat cinta Orang-orang Kepada kita semuanya Mudah-mudahan Allah berikan Dan bukakan Hati-hati mereka Untuk ada Bersama-sama kita Bersama tujuan baik Kepada Allah S.W.T Amin Ya Rabbal Amin Terima kasih Ini yang bisa disampaikan Al-Hakummi Rabbik Al-Takunan Dan dalam Muntarin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati